campuran dari 200 mili larutan NH4OH 0,1 molar volume NH4OH 200 mili konsentrasinya 0,1 molar dengan 200 mili larutan NH4Cl 0,1 molar volume NH4Cl 200 mili konsentrasinya sama 0,1 molar akan mempunyai pH berarti dari sini solusinya adalah nah teman-teman ini NH4OH ini adalah basa lemah kalau NH4Cl adalah garam yang garam ya nah ini kan mirip ya teman-teman jadi kalau mirip N64OH, NH4ClO ada N64 ada N64O mirip nah kalau mirip berarti itu nanti dia ini garamnya teman-teman ini kan garam berarti ini garamnya ini berarti kalau ini garamnya ini berarti membentuk larutan larutan buffer buffer apa cek kalau menentukan buffer lihat siapa yang lemah nah karena yang lemah adalah si basa lemah ini basa maka buffernya buffer basa teman-teman gitu caranya buffer basa apa rumus buffer basa OH- sama dengan KB dikali mol dari si basa lemah berarti basa lemahnya NH4OH langsung aja teman-teman ya N64OH per mol garamnya siapa garamnya berarti mol dari si NH4Cl dikali valensinya lihat yang lemah langsung kita masukin KBnya 1 kali 10 minus 5 dikali mol NH4OH berarti kita cat dulu apa rumus mencari mol jadi jika diketahui molaritas sama volume rumusnya adalah molaritas kali volume berarti 0,1 kali 200 berarti ini jadi 20 milimol nah berikutnya kita cari mol dari si NH4Clnya garamnya sama rumusnya ya karena yang diketahui molaritas sama volume molaritasnya 0,1 volumenya 200 berarti disini juga sama 20 milimol berarti kita masukin 20 per 20 kali valensinya lihat yang lemah pada garam yang lemahnya kan N64 ya kan ini berasal dari N64OH ini dari HCl atau lihat yang miripnya yang mana nah gitu ya karena N64nya banyaknya 1 disini kalau 2 berarti ini buka kurung 2 gitu teman-teman oke habis berarti jadinya 1 kali 10 pangkat minus 5 berarti dari sini habis OH kita cari POH POH min logaritma konsentrasi OH min berarti min logaritma 1 1 10 10 minus 5 berarti dari sini 5 dikurang logaritma 1 berikutnya PH PH itu adalah 14 dikurang POH berarti 14 dikurang POH nya berapa 5 kurang logaritma 1 14 dikurang 5 9 negatif kali negatif positif logaritma 1 log 1 itu berapa teman-teman ya log 1 itu 0 berarti 9 tambah 0 sebenarnya 9 sehingga jawabannya adalah yang ya yang C baik teman-teman demikian video kali ini semoga bermanfaat sampai ketemu di video berikutnya bye bye bermanfaat especially c gesture c gesture